Intro Anda pasti juga merasakan bahwa bumi kita makin panas. Tidak heran kalau isu perubahan iklim menjadi topik yang selalu dibahas, selalu dipertentangkan, dipersoalkan apalagi dengan adanya El Nino dan kita tahu persis bahwa kemarau panjang sekali akibatnya kita sudah tahu dari pemberitaan. Nah ini menjadi lebih penting lagi, lebih menjadi perhatian lagi ketika pada saat-saat seperti ini Indonesia sedang punya mega proyek yaitu pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Kemudian kita tahu banyak sekali sorotan dari dunia internasional yang mempertanyakan apakah ini tidak akan semakin memperparah bumi kita karena kita tahu Kalimantan selalu disebut-sebut sebagai paru-paru dunia. Nah apa yang terjadi di sana, betulkah ancaman kerusakan lingkungan di sana sedemikian mengerikan, sedemikian masif sehingga perlu dikhawatirkan. Karena video-video di mana-mana juga kita lihat bahwa kalau kita tidak peduli pada lingkungan kita, tidak peduli pada bumi kita, dampaknya Anda juga sudah tahu. Maka hari ini topik mengenai lingkungan hidup, perubahan iklim, dan tentu saja emisi karbon akan menjadi topik yang tentu saja menarik untuk dibahas. Tamu kita siapa? Ada beberapa. Kita mulai dulu dari Agus Bey. Terima kasih. Panggilnya Mas Agus, Kang Agus, Bung Agus, Bang Agus atau? Cukup Agus. Oh cukup Agus. Cukup Agus, silahkan duduk cukup. Oke, Mas Agus, saya dengar Anda adalah pegiat lingkungan, dan Anda sudah dapat banyak penghargaan saya lihat ya. Nah apa yang Anda lakukan sebenarnya sehingga orang melihat atau menganggap Anda, menilai Anda adalah pegiat lingkungan yang sedang menyelamatkan lingkungan hidup kita? Dulunya memang tidak pernah ya terpikir oleh kita bahwa persoalan hutan mangluk banyak orang tidak pernah mau dengar. Hutan mangluk. Hutan mangluk. Berarti ya ada urusan dengan hutan mangluk? Ada urusannya dengan mangluk. Tunggu sebelum sampai ke sana, Anda sendiri lulusan apa ya? Saya kalau dibilang lulusan sebetulnya cukup SMK sekarang, kalau dulu kan STM seperti itu. SMK. Jadi Anda sebenarnya orang teknik ya? Saya orang teknik. Apa urusannya dengan mangluk ini? Ya itu sebetulnya kalau diurus-urus ya sebetulnya nggak ada urusannya. Tetapi ketika kita mau melakukan sesuatu, nggak perlu kita harus memandang, saya harus punya ilmu teknik mesin atau ilmu lingkungan seperti itu. Tinggal kemauan ketika mau melakukan sesuatu, mau atau tidak seperti itu. Sampai di sini dulu, karena sebaiknya kita simak dulu tayangan berikut ini. Waktu untuk berkarya adalah slogan wajib bagi Agus Beya. Pernah kelahiran Banyuwangi, Jawa Timur pada 28 September 1968 ini mendedikasikan diri dan waktunya bagi tetap hijaunya Kalimantan Timur. Balikpapan Mangrove Center lahir dari resahnya Agus dengan peristiwa alam di sekitar perumahan Geraha Indah, Balikpapan Utara, tempat Agus tinggal. Apalagi pasca rumahnya luluh lantah akibat limpasan aerob Teluk Sombar pada 1997. Ia temukan benang merah. Gejala alam tersebut datang sebab rusaknya mangrove di sekitar area perumahan. Setelah puluhan tahun tulus merawat hutan mangrove tanpa pamrih, kebaikan Agus dibalas dengan menoreh beberapa prestasi. Pada 2017, Agus Beya mendapat penghargaan kalpat taruh untuk kategori perintis lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Kakinya terus melangkah, mimpinya terus ia raih. Laki-laki yang kerap disapa presiden mangrove itu meluaskan pentingnya merawat mangrove kepada desa yang ia dampingi. Salah satunya, Desa Samboja, yang terletak sekitar satu jam dari Balikpapan. Dengan semangat, ia memberi pelatihan menanam mangrove dan manfaat mangrove untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Balikpapan Mangrove Center mampu mengangkat perekonomian warga karena banyaknya wisatawan yang berkunjung. Herman, salah satu warga dan juga relawan mengaku bersyukur dengan adanya Balikpapan Mangrove Center. Memang seiring dengan berjalannya waktu sampai sekarang agak lumayan tuh pendapatan kami utamanya wisatawan yang ada, bagi itu lokal maupun luar. Agus percaya keberhasilannya saat ini karena dukungan orang-orang di sekitarnya termasuk istri terkasihnya, Normina. Sang istri tahu apa yang dikerjakan Agus bermanfaat bagi sekitar. Agus yakin manfaat mangrove bukan hanya untuk manusia, melainkan bagi semua makhluk hidup. Di bawah langit senja, Agus beranjak pulang. Dan esok, ia akan kembali berjuang membawa kebermanfaatan itu. Jadi Anda disebut Presiden Mangrove. Jadi saya sedang berhadapan sama Presiden ini ya. Jadi waktu ketemu Presiden Jokowi sesama Presiden waktu itu ya. Saya ketika diundang diberikan suatu penghargaan oleh Presiden ya Agus biasa. Karena penyebutan semua terkadang dari kawan-kawan maupun teman-teman ada yang memanggilnya Agus Mangrove seperti itu. Agus Mangrove ya. Seperti itu. Terus ada Presiden Mangrove ya. Tapi Anda gak keberatan lah disebut apapun juga. Tapi yang penting Anda memang selama ini pegiat lingkungan dalam hal penanaman mangrove. Tadi disebutkan bahwa situasi dan kondisi di sana dulu hutan bakonya hilang, rusak. Bisa cerita kondisi terakhir waktu sebelum Anda dan teman-teman mulai melakukan penanaman mangrove? Kondisi di kota Balpapan ini mangrove ini kurang lebih ada 4.000 hektare secara keseluruhan. Ini menurut pantauan dari DLH maupun juga pemerintah kota. Namun yang terjadi kurun waktu berkembangnya kota hingga saat ini sempat juga menyusut kurang lebih berkurang dari 4.000 seperti itu. Dan ternyata memang kerusakan itu hutan mangrove di kota Balpapan ada yang di luar kawasan maupun di dalam kawasan seperti itu. Dan kebanyakan memang di luar kawasan. Karena ketika ada orang yang mengalih fungsikan hutan mangrove tersebut, begitu kita telusuri ternyata sudah memiliki surat-surat tanah tersebut seperti itu. Maka ketika juga kita mau melarang atau tidak, ketika kita mampu meyakinkan bahwa hutan tersebut harus dilestarikan, mereka juga berupaya mempertahankan diri untuk bahwa lahan tersebut adalah lahan mereka seperti itu. Ternyata memang kawasan khususnya di Teluk Balikpapan atau di pesisir di kota Balikpapan, hampir 80% itu milik perorangan seperti itu. Artinya tantangannya besar sekali untuk meyakinkan, karena ini berhubungan dengan orang per orang ya. Tunggu, kerusakan bako waktu itu, apa dampaknya bagi masyarakat? Ya, ternyata memang kerusakan mangrove waktu itu bukan karena memang pembangunan, tetapi alif fungsinya menjadi tambak waktu itu. Tambak. Tambak apa ya? Jadi tambak ikan atau udang apapun seperti itu. Karena mungkin di tahun 1980 diberikan hak garap kepada petani waktu itu. Kerusakan itu mengakibatkan apa hari itu? Manggrove ini adalah sebagai pagar pantai. Jadi pagar pantai apabila pagarnya ini tidak diberikan, pantai akan juga bisa menghilang tergerus seperti itu. Fungsi umum adalah mangrove ini berfungsi sebagai pelindung garis pantai, peredam gelombang, peredam angin, terus juga tempat pemijan ikan, pembesaran ikan, berkembang biak ikan. Itu umumnya seperti itu. Anda sekarang sudah menanam berapa banyak mangrove ini? Sampai dengan detik ini saya hitung kurang lebih 1 juta hektare, 1 juta pohon. Oke, itu di sepanjang? Ya, di beberapa titik. Karena tidak mustahil semuanya kita mau tanam secara keseluruhan. Karena untuk dalam 1 hektare lahan itu, kalau kita hitung tanam dengan rata-rata kerapatan 1 meter persegi, itu butuh 1 hektare butuh 10 ribu pohon. 10 ribu pohon. Sampai di sini dulu, karena saya mau nanti tanyakan apa benar ketika pertama kali Anda mulai terpikirkan untuk mulai memperbaiki ekosistem di sana dengan menanam mangrove, warga di desa Anda sana menganggap Anda stress. Bahkan ada yang bilang gila ya. Nanti cerita, dan dari mana Anda dapat uang atau biaya untuk beli bibitnya? Saya akan tanyakan, tapi sekarang kita rehat sejenak, ikuti terus KKND. Mas Agus, kita lanjutkan ya. Sebelum Anda aktif sebagai pegiat lingkungan, Anda bekerja? Saya sebelum aktif di pegiat lingkungan, dulunya juga adalah surat karyawan. Lama kemudian juga berpikir untuk mempunyai usaha sendiri. Terus keluar? Dan saya keluar memutuskan untuk usaha di bidang konstruksi, supplier, juga dan sebagainya. Juga advertising, juga pernah saya lakukan semuanya. Tapi lalu apa yang mendorong Anda pertama kali untuk kemudian mulai menanam? Krisis moneter tahun 97 juga menggonjangkan di semua lini ya, termasuk dengan usaha-usaha. Dan saya mungkin juga banyak di rumah waktu itu. Karena menunggu juga kegiatan-kegiatan itu yang bisa kita lakukan. Dan seringnya juga banyak di rumah ini banyak terkait dengan apa yang di depan mata kita, dampak kerusakan semakin parah. Oh, jadi saat itulah Anda melihat bahwa ada yang nggak beres tengah lingkungan ini. Betul. Mulai menanam. Itu tahun berapa Anda mulai aktif menanam? Aktifnya tahun 2001. Nah ini dari mana duit untuk beli bibit ini? Anda dapat bibit dari mana? Jadi saya terus banyak belajar tentang keberadaan bagaimana cara pola tanam mangkup. Itu yang benar. Otodidak ya? Saya otodidak semuanya. Saya banyak belajar kepada alam itu sendiri. Seperti apa jatuhnya, dan bagaimana cara pola hidupnya. Itu sebabnya waktu awal-awalnya Anda kerja sendirian. Dan orang menganggap Anda stres. Iya betul itu? Betul. Siapa yang menganggap Anda stres ini? Ya itu kan off the record lah sebenarnya. Tapi intinya ada yang menganggap Anda stres. Udah gila ini. Kalau dikatakan stres, ya sebagian ada juga yang aneh-aneh juga. Karena mangrove ini, ya saya wajar ya kalau orang ini menganggap bahwa sih, ini tanam kok mangrove kok ditanam. Manfaatnya apa, untungnya apa, buahnya juga gak bisa dimakan. Gak jelas. Jadi menjelaskan hal-hal seperti ini tentu perlu pembuktian. Jadi berapa lama sampai kemudian Anda bisa membuktikan seperti yang kita lihat di video tadi? Ya sejak saya lakukan itu, waktu sendiri kurang lebih dari 2001 ke 2009. Oke. 2009. 8 tahun lamanya ya? Kurang lebih 8 tahun lamanya. Baru orang bisa melihat? Baru orang melihat, itu pun masih belum secara keseluruhan. Ketika itu kan masih orang belum melirik bahwa tempat tersebut belum bisa menjanjikan apa-apa. Ketika melakukan sesuatu menjadi lebih baik, ini juga menjadi sesuatu lingkungan yang lebih menarik. Ini kan bisa mendatangkan semua orang keingin tahuan apa sih yang dilakukan, manfaatnya apa seperti itu. Dan sekarang saya buktikan bahwa 30 negara hadir di tempat kita. 30 negara hadir. 30 negara itu maksudnya wisatawan dari 30 negara pernah datang ke, sekarang namanya apa ini? Mangrove Center Geraha Indah. Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Sudah dikenal di Manca Negara. Ini bekat perjuangan yang dianggap orang gila tadi itu ya. Oke. Jadi apa manfaatnya buat masyarakat sekarang ini? Ya. Dan kalau tempat ini menjadikan tempat tujuan, pasti ujungnya destinasi. Oke. Ketika suatu jadi destinasi, ini banyak yang bisa kita tawarkan. Baik edukasi maupun juga budaya tempat kita berada seperti itu. Karena jadi tempat penelitian juga ya saya dengar ya. Riset. Selain wisata, riset terus UMKM tumbuh di sana? UMKM tumbuh. Seperti itu. Dan inilah jawabannya ketika apa yang sudah kita lakukan, itulah jawabannya. Inilah jawabannya. Gak usah ngomong panjang lagi. Jadi ini dampaknya, tadi kan di video bilang dampaknya bukan saja pada manusia, tapi pada mahluk hidup yang lain. Sesuatu lingkungannya sudah menjadi baik, tentu bukan hanya faktor manusia yang kita amankan. Manusia sudah aman dari segala bentuk namanya peredam gelombang atau peredam angin seperti itu. Tetapi yang kita inginkan bukan hanya faktor manusia saja, tetapi semua mahluk hidup yang ada di dalamnya. Yang tadinya bekantan harus punya tempat, ada sesuatu tempat yang bisa makan dan bisa hidup di situ, ada tempat untuk bisa tinggal. Jadi bukan hanya semata-mata karena faktor manusia saja yang kita amankan, tetapi semua mahluk yang ada di dalamnya, habitat-habitat buruk dan sebagainya. Jadi sekarang banyak ikan di sekitar situ? Syukur, ternyata juga pendapatan masyarakat yang tadinya jarang sekali sekarang, banyak yang mancing maupun menjala dan mencari kepiting di sana. Jadi ini ikut memberikan kontribusi untuk kelestarian lingkungan lah ya, setelah mendapatkan manfaat dari wisatawan yang datang secara ekonomi ya. Kan sekarang lagi ramai topik penyerapan emisi karbon nih, udah dihitung belum kira-kira dengan berapa tadi, 1 juta pohon tadi penyerap berapa emisi karbon itu? Ya, kalau di tempat kami, khususnya di Mangrove Center, karena memang banyaknya teman-teman, kawan-kawan penelitian atau riset, bahkan kemarin, 1 bulan yang lalu ada kita punya kedatangan saintis dari Amerika, bahwa keberadaan mangrove di Mangrove Center sendiri, itu bukan katanya kita kaji bareng-bareng ya, teman-teman peneliti, baik dari BRIN, dalam 1 hektare lahan mangrove, serapan karbonnya kurang lebih untuk kanopinya saja, tutupan saja, kanopi saja itu per hektarnya 40 ton per hektare. 40 ton? Ya, per hektare. Kita kelola 150 hektare. Baik. Jadi Anda ini dapat banyak penghargaan, saya lihat, terutama penghargaan dari Pemprov Kalimantan Timur banyak sekali itu ya. Jadi kalau dibacakan ini bisa 7 hari, 7 malam nggak selesai ini, termasuk tadi ya, dapat kalpat taruh. Tapi saya mau tanya dulu, karena di sini ada Gubernur Kalimantan Timur, Pak Istranur. Pak Istranur, orang-orang seperti Mas Agus ini, menurut Anda kenapa layak untuk mendapatkan penghargaan dari pemerintah provinsi? Dia pahlawan. Pahlawan. Pahlawan lingkungan. Salah satu dari sekian banyak pahlawan lingkungan, dia. Oke, karena itu pemerintah provinsi mendorong. Kita berikan dukungan, paling tidak kita ucapkan terima kasih. Dan oleh sebab itu, penghargaan-penghargaan, walaupun itu tidak dalam bentuk uang, tapi dia pasti bangga dan pasti bahagia. Dan kita yang memberikan penghargaan tanpa uang juga cukup bahagia. Oke, jadi apa arti pemberian penghargaan itu buat Anda pribadi? Dan teman-teman tentu, mewakili teman-teman yang bekerja di belakang layar ini ya? Ya, semua orang kan pasti kalau dilakukan awalnya dengan ketulusan, pasti penghargaan akan datang dengan sendirinya. Kalau dulu Anda berjuang sendiri, masyarakat bahkan tidak mau terlibat, mau nertawakan Anda. Tapi sekarang saya lihat banyak kerjasama dengan pemerintah daerah ya? Alhamdulillah, dengan adanya suatu destinasi di kota Balikpapan, ini sudah menjadikan ikon Kalimantan Timur. Setelah jadi destinasi, sudah dibuat yang namanya fasilitas-fasilitas, ya termasuk kami sudah mendapatkan bantuan jembatan, tracking, yang tadinya diperkirakan 1.500 meter, baru terbangun 132 meter. Jembatan itu. Fungsinya jembatan tersebut nantinya bukan hanya untuk destinasi, tetapi edukasi saat ini bukan hanya untuk orang adik-adik dari akademisi, tetapi mulai sejak dini sudah kita berikan pemahaman lingkungan kepada adik-adik kita. Anak-anak terutama yang masih di bangku sekolah ya? Sekolah. Baik, harapan Anda ke depan apa dengan apa yang sudah Anda rintis selama ini? Ya, harapan kami sebagai juga penggiat ke depan, mudah-mudahan ini bisa banyak penggiat-penggiat yang lain dan tumbuh dari adik-adik kita. Bukan hanya sekedar, apa, hanya sebagai komunitas, memperbesar komunitas-komunitas yang sifatnya hanya sementara, tetapi kelanjutnya juga nggak ada seperti itu. Jadi keinginan kita adalah bahwa sustainable dan berkelanjutan seperti itu. Baik, terima kasih Mas Agus, sudah hadir di acara Kikandi. Saya yakin banyak penonton, siapapun juga dengan segala aktivitas, bisa belajar juga tentang konsistensi. Kalau kita yakin pada tujuan, walaupun lingkungan kita tidak mendukung, itu bisa mewujudkan satu hal yang positif yang akhirnya mendapatkan pengakuan. Baik, terima kasih kita berikan aplaus untuk Mas Agus. Setelah ini saya mengundang juga satu pegiat lingkungan yang juga memberikan kontribusi bagi penurunan suhu dan tentu saja penyelamatan lingkungan. Apa yang dia lakukan dan apa dampaknya bagi masyarakat di sana? Ikuti terus, Kikandi. Makanya IKN itu bukan pindah sebetulnya, Pak Andi. Seharusnya ada di situ. Ya, bukan seharusnya, artinya IKN itu kembali ke masa lalu. Kembali ke masa lalu. Jadi bukan pindah. Setelah kita tadi mendengarkan cerita tentang Mas Agus Bey, kali ini saya juga mengundang salah satu pegiat lingkungan yang memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi upaya untuk penurunan suhu, upaya untuk menjaga lingkungan di Kalimantan Timur. Siapa dia? Mari kita sambut. Ahmad Wijaya. Mas Jaya, terima kasih sudah hadir di KKND. Silahkan duduk. Mas Jaya, kalau boleh tahu apa yang Anda lakukan selama ini untuk mendorong agar masyarakat menjaga lingkungan, tidak merusak lingkungan? Ya, Pak Andi. Jadi kalau kita berbicara lingkungan ya, apalagi di Kalimantan Timur, dalam sekup yang lebih kecil adalah hutan, itu kan bukan cuma kita lihat hutan itu. Ada pohon, ada binatang. Ya, kalau kita bicara kelestarian itu bukan bicara kelestarian hutannya yang sekarang ada, tapi generasi yang akan datang juga akan menikmatinya. Tetapi ada pengetahuan yang terjaga juga, pengetahuan tentang sumber daya alam, pengetahuan dan inovasi, serta karifan lokal yang sudah dipraktekkan yang ke depan juga, generasi kita juga bukan cuma sekedar tahu, tapi juga masih bisa melihat wujudnya. Saya membayangkan misalnya ya, orang, dulu cerita orang hutan, oh orang hutan begini. Tapi sama dengan dinosaurus, hanya lihat gambar-gambarnya, foto-fotonya gitu. Kalau kita cerita dulu misalnya, oh ada pohon namanya kayu ulin, kayu pengkira, oh kan pengkira seperti apa, jangan-jangan. Gak kebayang. Biji ulin juga cuma hanya ada di museum. Perasaan Anda tentang ancaman-ancaman ini yang membuat Anda kemudian tergerak hatinya ya? Ya betul, apalagi juga sekarang kan dengan isu lingkungan, terutama sektor kehutanan ya, banyak diperbincangkan karena hutan yang menjadi salah satunya, solusi terkait dengan isu pemanasan global dan perubahan iklim. Apalagi saya melihat sendiri juga, bagaimana isu tentang perubahan iklim, isu tentang kemudian pemanasan global itu bukan sesuatu hal yang orang bilang, ah itu hanya jargon, itu hanya menakut-takuti saja. Tapi saya melihat sendiri banyak fakta ya. Apa yang menurut keyakinan Anda itu bakal terjadi kalau kita mulai sekarang tidak peduli lagi untuk menjaga hutan kita, menjaga alam kita, lingkungan kita? Perubahan iklim itu seperti virus bagi masyarakat lokal, karifan lokalnya. Apa itu? Jadi sesuatu yang dulunya bisa dipredisi, tidak bisa dipredisi lagi dengan berbagai karifan lokal. Sebagai contoh misalnya, teman-teman di pedalaman, di sana misalnya kalau musim bunga, misalnya ada sejenis bunga yang biasa untuk inang madu, kalau itu bunganya banyak sekali itu berarti tandakan kemarau. Kenapa Pak sekarang berbunga? Saya predisi musim kemarau, tapi ternyata baru berapa bulan tidak. Terus kemudian juga menyambut virus itu, jadi banyak pengetahuan lokal yang harus kayak direset ulang. Kita harus belajar berinteraksi lagi yang baru, sehingga menurut saya itu perlu waktu juga untuk bisa mempelajari itu, sehingga begitu dasyat ya. Isu perubahan iklim bukan cuma isu terkait dengan bencana juga, tapi isu sosial juga. Sosial ya. Apalagi kalau saya lihat sekarang juga banyak yang alami gagal panden misalnya ya, teman-teman berladang, karena dulu masih menggunakan kalender masehi aja. Jadi artinya ini mengubah semua ya? Ya. Jadi ini berbahaya bagi umat manusia? Ya, dari situlah yang kemudian, ya apalagi saya mengalami sendiri juga kalau di Kalimantan Timur, misalnya kalau daerah dari datan rendah itu, itu banyak faktor dari beberapa penyakit ya, terutama penyakit yang seperti dari nyamuk ya, misalnya kayak malaria, kemudian juga penyakit teman berdarah. Jadi saya mengunjungi beberapa lokasi yang dulu itu endemik di satu wilayah di dataran rendah, sekarang kalau perubahan iklim itu terjadi, katanya faktornya akan naik sampai berapa ratus meter, dan saya menemukan itu di beberapa lokasi di Kalimantan Timur yang dulunya bukan daerah endemik, yang kenaikannya beberapa ratus meter. Tapi mau ngomong Anda sekolahnya apa ya? Sekolahnya saya di, saya ke hutanan bahkan di. Hutanan? Ya, ke hutanan. Sampai tingkat apa Anda belajarnya ini? Ya, Alhamdulillah kalau orang bilang itu S2, S2 itu sering senyum berarti. Oh, sering senyum. Nah, S2 itu saya magister ya. Ketika masih mahasiswa Anda sudah merasa ada sesuatu yang harus diselamatkan dari kelalaian manusia ya, terhadap alam ini ya. Jadi selama duduk di mahasiswa ya, sebagai mahasiswa fakultas kehutanan di salah satu perguruan tinggi di Kalimantan Timur, saya waktu itu juga terlibat sebagai aktivis lingkungan di salah satu organisasi kemahasiswaan namanya mahasiswa penyayang flora dan fauna ya. Penyayang flora dan fauna. Makanya sebut penyayang bukan pecinta. Kalau cinta saja belum tentu sayang, kalau sayang pasti cinta kali itu. Jadi... Apa yang dilakukan waktu itu? Ya, waktu itu banyak kami melakukan seperti melakukan kegiatan ekspedisi, kemudian kita melakukan beberapa kegiatan kayak pameran, terus kemudian juga kita dengan teman-teman dari Pemda ya, kita bekerjasama juga untuk beberapa kegiatan. Sampai di sini dulu, karena sebaiknya kita simak dulu tayangan berikut ini. Samarinda yang didiami sekitar 830 ribu jiwa adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Kota Tepian adalah julukan kota ini, bukan tanpa alasan mendapat sebutan itu, sebab lokasinya yang terbelah Sungai Mahakam. Di sanalah, seorang pria mewujudkan mimpinya menjaga hutan dengan mendirikan yayasan bioma. Namanya Ahmad Wijaya. Pasca kebakaran hebat di kawasan Kalimantan Timur pada 1998, ia dan tiga rekan kuliahnya mendirikan Yayasan Biosfer Manusia. Yayasan ini dibentuk untuk memberi sumbang sih pada pembangunan Kalimantan Timur yang berkelanjutan. Yayasan bioma juga berperan dalam komitmen mendukung penurunan emisi dengan menjadi bagian dalam pelaksanaan program Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund dalam periode 2020 hingga 2024 oleh World Bank. Sejumlah kegiatan yayasan bioma diantaranya membantu pemerintah daerah maupun pusat melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan pendampingan masyarakat untuk menjaga hutan. Salah satunya adalah pendampingan kepada desa wisata Muara Sirang, sebuah desa gambut di Kutai Kartanegara. Di mana kebakaran hutan kerap terjadi di sana sebelum tahun 2015. Yayasan bioma berhasil memberi pendampingan sehingga pada periode 2015 hingga kini tak ada lagi si jago merah melahap hutan gambut di desa ini. Dengan walet hutan awet, warga Muara Sirang membangun sarang walet untuk cegah ancaman kebakaran. Lahan gambut yang terjaga artinya sumber penghidupan warga yang sebagian besar nelayan pun terjaga. Warga Muara Sirang, Abdul Agus mengaku merasa terbantu dengan kehadiran pria kelahiran 10 Januari 1972 itu. Sosok Pak Ahmad Wijaya sebagai kami di sini sangat merasa terbantu sekali terkait juga dengan penelitian yang hingga meneliti bagaimana kedalaman gambut yang ada di desa Morasilan. Nah itu banyak peneliti-neliti yang masuk di sini lantaran beliau yang sering menginformasikan kemana-mana. Kantor bioma menjadi tempat diskusi bagi para aktivis lingkungan. Rumah keduanya itu ia jadikan tempat penangkaran lebah kelulut. Yaitu lebah kecil tak menyingat namun madunya mengandung beragam manfaat. Mungkin lebah itu menggambarkan perjuangan Ahmad Wijaya dengan langkah kecil namun memberikan manfaat luas bagi sekitarnya termasuk kelestarian hutan. Ia berharap restorasi hutan bukan hanya tugas pemerintah namun juga tanggung jawab semua manusia. Wah kalau dilihat keren sekali tuh areanya itu dimana itu areanya persisnya? Ya itu di areal gambut di Kecamatan Muarakaman ya. Kenapa itu jadi basis Anda? Ya dulu sebetulnya kami mulai di Muarakaman itu bukan cuma karena di situ ada gambut yang terluas dan terbaik di Kalimantan Timur ya. Tapi juga saya melihat dari aspek historis juga. Historisnya apa? Ya sejarah Indonesia kan mulai dari Muarakaman ya. Jadi ketika misalnya daerah lain dibilang belum ada baca tulis kita di Kalimantan Timur abad keempat sudah ada satu kerajaan yang sudah ditemukan prasasti yang paling tua dimana abal sejarah itu kan dimulai dari baca tulis dan ketemunya di Muarakaman. Jadi itulah yang kemudian saya memulai mengajak kawan-kawan di Muarakaman ya. Saya undang waktu itu kepala-kepala desa. Dimulai dari situ? Ayo kita kalau ingin kita belajar banyak orang ya harus dari sini. Dari Muarakaman. Dari Muarakaman. Dari Muarakaman. Dari Muarakaman. Oh itu ya. Makanya IKN itu bukan pindah sebetulnya Pak Andi. Seharusnya ada di situ. Ya bukan seharusnya artinya IKN itu kembali ke masa lalu. Kembali ke masa lalu. Jadi bukan pindah. Anda punya yayasan tadi apa? Saya punya yayasan namanya yayasan bioma. Apa program yang dilakukan melalui bioma ini? Ya dulu kita melakukan riset dan beberapa pengembangan ya. Karena kami terlibat dengan beberapa lembaga penelitian. Misalnya ada SIFOR. Ada lembaga penelitian itu tentang penelitian dan pengembangan hutanan. Jadi saya di awal-awal ya banyak terlibat dengan mereka. Kemudian kita berpikir bahwa penelitian dan pengembangan itu harus ada aplikasinya juga. Bagaimana bisa bermanfaat juga dengan masyarakat. Oke jadi bioma ini sekarang bekerja sama dengan pemerintah daerah juga ya. Jadi bersama-sama ini. Ada konteksnya dengan Carbon Fund juga ini ya? Oh ya sangat terang. Jadi bioma dengan beberapa teman-teman di... Kalau di Kalimantan Timur kebetulan kalau sebutan LSM, kalau teman-teman PMB sebutnya kan mitra pembangunan. Jadi tidak menyebut LSM. Jadi teman-teman di OPN punya mitra pembangunan. Jadi bioma, ada bubi juga di situ. Ada juga teman-teman Yasiwa. Jadi ini sebenarnya partisipasi masyarakat juga ya? Ya betul. Jadi kalau tadi Mas Bey itu juga membantu dengan inisiatif individu. Tapi Anda sudah langsung dengan YASM bersama teman-teman juga ya? Ya betul. Jadi kita sebagai mitra pembangunan yang kemudian juga ada beberapa lembaga yang sifatnya multipihak juga ya. Seperti DDPI, Dewan Daerah Perubahan Iklim. Kemudian kita bersama-sama dengan... DDPI ya? DDPI ya. Tugas-tugas pengendalian perubahan iklim termasuk adaptasi, mitigasi, transfer teknologi. Dari sisi keanggotaan, DDPI ini terdiri dari multipihak. Ada perangkat daerah di tingkat provinsi yang jadi anggota di situ. Ada juga para akademisi berbagai perguruan tinggi, pegiat-pegiat di sektor swasta, utamanya dari sektor perkebunan dan kehutanan. Dan tentu lembaga-lembaga swadaya masyarakat banyak berhimpun di DDPI. Program apa yang bisa dilihat nyata yang dilakukan oleh DDPI ini? DDPI ini mengkoordinasikan berbagai kegiatan pembangunan hijau. Yang pertama adalah program perkebunan berkelanjutan. Yang kedua adalah program kesepakatan pembangunan hijau. Sebut juga program Green Growth Compact. Dan yang ketiga adalah program FCPF Carbon Fund. Seperti yang belakangan ini ramai dibicarakan. Untuk mempersiapkan pelaksanaan semua program itu, DDPI bersama paramitra melaksanakan berbagai hal. Termasuk di dalamnya mempersiapkan dokumen-dokumen sebagai acuan kerja untuk penyusunan program dan kegiatan. Kemudian DDPI juga melakukan atau mendorong penguatan regulasi dan kebijakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan hijau. Termasuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. DDPI juga kemudian melakukan penguatan kapasitas. Bersama-sama BAPEDA misalnya melakukan pelatihan untuk BAPEDA-BAPEDA di seluruh Karimantan Timur bagaimana mengintegrasikan isu-isu pembangunan hijau ke dalam rencana pembangunan daerah. Kemudian pelatihan untuk hal-hal yang lebih teknis juga dilakukan. Misalnya terkait dengan teknik reduce impact logging atau pembalakan yang berdampak rendah atau juga pelatihan mengenai penyusunan bisnis KPH atau juga pelatihan terkait dengan pengembangan program-program kampung iklim plus. Intinya DDPI tidak saja memainkan peran sebagai koordinator tetapi juga dinamisator, fasilitator, dan komunikator menjembatani berbagai persoalan yang perlu dikomunikasikan antara lembaga-lembaga swadaya masyarakat misalnya dengan lembaga pemerintah. Menarik jadi peran DDPI. Nanti jelaskan lagi ya pandangan Anda dan tentu lembaga Anda berkaitan dengan adanya ancaman perubahan iklim ya. Baik, kita rehat sedang ya Mas Jaya. Kita akan segera kembali. Ada yang punya guci katanya sudah berapa keturunan ada yang nawar sampai berapa puluh mil yang kenapa tidak dijual? Dia bilang ini tinggal satu-satunya yang mempertahankan bahwa dulu ada kami dari leluhur kami. Jadi saya sampaikan, ke depan hutan pun akan seperti itu. Mas Jaya, salah satu isu yang menarik dan sekarang menjadi juga program di berbagai daerah itu adalah perhutanan sosial ya. Bisa jelaskan ke kami ini apa manfaat utama dari perhutanan sosial dan apa yang Anda lakukan untuk mendorong agar masyarakat sejahtera dengan adanya perhutanan sosial ini? Ya, saya kira perhutanan sosial di tahun-tahun terakhir sekarang ini sudah cukup progresif ya. Karena saya juga bahkan menginisiasinya sudah dari tahun 97 awal-awal ya Pak Rulun Sekulia juga. Jadi tahu juga bagaimana perkembangannya. Bagi orang-orang yang belum tahu ini perhutanan sosial itu apa sebenarnya dan tujuannya apa? Ya, perhutanan sosial sendiri adalah sistem perolahan hutan lestari yang berada di dalam kawasan hutan maupun di, atau hutan milik negara ya, atau di hutan hak, atau di hutan adat yang dikelola oleh masyarakat sebagai pelaku utama dengan tujuan untuk meningkatkan kesehateraan, untuk keseimbangan lingkungan, dan terutama untuk ya tetap lestarinya dinamika sosial ya. Kemudian juga manfaatnya sangat banyak, bukan cuma dari sisi sosial dan ekonomi, tapi yang paling penting pertama dari sisi administratif ya. Apa itu? Dari sisi administratif itu, Bang Andi kalau desa-desa di Kalimantan Timur atau di luar Jawa umumnya kan ada sebutan desa di dalam kawasan hutan. Kalau di dalam kawasan hutan itu kan anggaran desa ya, yang APBD atau APBKAM, anggaran pendapatan dolar yang kampung, bahkan juga APBD Kabupaten dan Provinsi tidak boleh di dalam kawasan hutan. Tetapi kalau sudah ada perhutanan sosial, mobilisasi pendanaan itu dibolehkan. Kemudian manfaat dari sisi lingkungan jelas ya. Kalau dikelola langsung oleh masyarakat jelas. Lebih memberikan jaminan kepada keberlanjutan dan kelestarian. Nah kembali ke Pak Dadi. Pak Dadi, sebelum kita lanjutkan, saya ingin tahu pandangan Anda mengenai orang-orang seperti Mas Jaya dan Mas Agus tadi. Kaltim memerlukan banyak lagi orang-orang seperti Ahmad Wijaya atau Agus Bey. Persoalan lingkungan hidup di Kaltim banyak. Yang sekarang kita sedang tangani itu baru sebagian kecil saja. Misalnya saja Pak Mas Jaya di Muara Siran menangani lahan gambut berbasis masyarakat. Tidak lupa Pak Agus lahan mangrove. Masih banyak lagi hal-hal yang terkait perubahan iklim yang bersumber dari sumber-sumber lain selain dari sektor berbasis lahan. Jadi mari, siapapun welcome. Sebanyak-banyaknya. Untuk memperbaiki kualitas lingkungan di Kalimantan Timur. Pak Dadi, ini kembali ke isu-isu lama sebenarnya, tapi mungkin menurut saya masih relevan ya. Soal bagaimana penerbangan hutan. Nah peran DDPI dalam konteks illegal logging atau orang-orang atau warga masyarakat yang masih merasa bahwa itu adalah tanah mereka, mereka bisa mengoptimalkan, menjadikan sumber ekonomi mereka. Bagaimana peran DDPI di sini? Ada banyak alternatif yang bisa diberikan kepada masyarakat agar mereka tidak tergantung hidupnya kepada sumber daya hutan. Misalnya saja di program FCPAF itu disediakan program kemitraan konservasi. Masyarakat dilatih untuk dapat bersama-sama pejabat atau pegawai yang ditunjuk mengelola taman-taman nasional, hutan-hutan konservasi, taman-taman hutan raya, dan lain-lain sebagainya. Di sisi lain mereka juga bisa beraktivitas seperti banyak diceritakan tadi di bidang perhutanan sosial. Di situ banyak sekali alternatif bisa diberikan kepada masyarakat. Belum lagi mereka itu bisa mengambil bagian di program Kampung Iklim. Di mana untuk program Kampung Iklim ini masyarakat desa dibimbing untuk melakukan pemetaan terhadap potensi-potensi ekonomi yang ada di desa itu. Kemudian mereka juga dibantu menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa dan juga diberikan pelatihan-pelatihan teknis. Misalnya saja perladangan tanpa bakar atau kalau pada ekosistem lahan basah bagaimana mereka bisa mengembangkan sumber daya yang ada di situ termasuk sumber daya ikan atau tanaman-tanaman paludikultur yang bisa dikembangkan oleh masyarakat. Intinya bagaimana kita bisa memberikan alternatif mata pencaharian berkelanjutan bagi masyarakat sehingga mereka tidak lagi melihat hutan sebagai sumber kayu. Ya, menarik. Mas Jaya, ke depan isu apa yang harus menjadi perhatian kita semua terutama dalam konteks ini adalah masyarakat di Kalimantan Timur. Apa yang menurut Anda isu penting yang harus diwaspadai atau dijadikan perhatian? Ya, kaitannya dengan isu-isu lingkungannya jelas karena hutan merupakan isu sentralnya apalagi terjadinya perubahan iklim atau emisi itu juga terutama yang berbasis lahan itu utamanya kan karena kehilangan dan kerusakan hutan. Jadi itu juga yang seri saya ajarkan kepada teman-teman di desa ya kenapa harus tetap melindungi, melestarikan. Jadi saya sampaikan kalau dulu kita di kampung kalau Bang Andi misalnya lihat orang Dayak punya manik-manik ya punya tajau atau guci dulu itu begitu barang yang berharga sekarang ya dulu banyak sekali. Orang minta dikasih, butuh dijual. Tapi sekarang saya tanya, kenapa misalnya ada satu orang ya keluarga saya tanya kenapa punya manik-manik tidak dijual? Kan mahal ada yang tawar satu miliar misalnya gitu. Ada yang punya guci katanya sudah berapa keturunan, ada yang nawar sampai berapa puluh miliar. Kenapa tidak dijual? Dia bilang ini tinggal satu-satunya. Yang memberikan bahwa dulu ada kami dari leluhur kami. Jadi saya sampaikan, ke depan hutan pernah akan seperti itu. Hutan yang dulunya kita merasa punya banyak. Silahkan ambil, silahkan jual. Tapi ke depannya akan seperti manik-manik dan guci itu. Jadi bukan nilai ekonominya, tetapi nilai warisan dan nilai kebanggaannya. Bahwa kita yang punya identitas sebagai masyarakat dayak yang pernah tinggal di hutan, punya kearifan dan segala macam. Jadi berapapun Anda beli, saya kena tidak kasih gitu. Dan saya buktikan banyak beberapa orang ya, orang-orang tua yang misalnya punya tanahnya tidak luas. Dia tanam begitu, sedang melihat tanamannya, tidak tega dibeli. Saya begitu melihat ponsel besar, berapapun tidak akan saya jual. Jadi Kaltim pun mestinya sudah seperti itu. Apalagi sekarang sudah ada FC Pemta yang dapat uang. Itu memberikan stimulasi juga kepada teman-teman. Sekarang juga teman OPD jadi tahu juga, oh ternyata ada juga ya. Ada nilainya. Ada nilainya juga uang karbon, bukan cuma kar sama bon. Tapi juga betulan karbon ada uang. Masaya, terima kasih. Ya terima kasih banyak. Saya berbagi cerita, berbagi inspirasi dengan kami semua yang ada di sini. Dan tentu saja untuk penonton acara KKND ya. Baik, di sini juga ada Gubernur Kalimantan Timur, Pak Istra Nur. Saya akan minta pandangan beliau, terutama tentang perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Banyak sorotan internasional dan juga nasional tentang kemungkinan ancaman kerusakan masif di sana. Apa pandangan Gubernur periode 2018-2023 ini? Kita ikuti setelah kita rehat sejenak. Sekarang itu belum selesai dibangun infrastruktur dan bangunan-bangun konstruksi kantor-kantor. Itu sudah pindahan itu beberapa pohon dari Bogor, pindah ke sana, dibawa, udah ditanam. Tadi ada pertanyaan mengenai pemindahan ibu kota negara dan sorotan dunia tentang kekhawatiran rusaknya paru-paru dunia di Kalimantan, terutama di Kalimantan Timur. Dan saya senang hari ini ada teman-teman dari Kaltim yang hadir di studio, juga ada Sekda, Bu Sri Huayuni. Terima kasih sudah hadir ya. Paling nggak ini kan memberikan energi baru buat semua yang ada di sini dan tentu saja yang ada di Kalimantan Timur dan di Indonesia tentang adanya kegiatan-kegiatan yang mendukung upaya untuk menjaga lingkungan kita. Jadi kita berikan aplaus untuk yang hadir semua. Terima kasih. Dan saatnya kita undang Pak Isran Nur. Silahkan duduk. Jadi Pak Isran, Kalimantan Timur ini kan menjadi pusat perhatian sekarang. Di sana ada mega proyek ya, dan ada kekhawatiran. Kekhawatiran ini beralasan atau tidak? Bisa Anda kasih perspektif dikit? Menurut saya wajar kalau ada yang khawatir, terutama bagi kawan-kawan yang pegiat lingkungan. Bukan hanya ada di luar negeri, tapi di dalam negeri juga banyak yang mengkhawatirkan itu. Tapi sudah kami berusaha untuk meyakinkan bahwa ibu kota itu tidak akan merusak lingkungan. Kenapa Anda yakin bahwa ibu kota negara ini tidak akan merusak lingkungan? Ya, karena yang pertama yang paling diutamakan itu adalah kita persiapkan dulu yang namanya mengembalikan suasana kondisi hutan. Terus kan hutan itu kan hutan produksi, bukan lagi hutan alam. Nah, kita sudah siapkan yang namanya persemayan. Sekarang ini sudah tersedia lebih kurang 20 juta batang pohon, baik endemik maupun yang didatangkan. Sekarang itu belum selesai dibangun infrastruktur dan bangunan-bangun konstruksi kantor-kantor. Itu sudah pindahan itu beberapa pohon dari Bogor, pindah ke sana, dibawa, udah ditanam. Jadi lebih dulu pohon pindah daripada orang. Oke, itu yang membuat Anda bilang harusnya nggak khawatir lah ya. Nggak perlu khawatir, karena itu memang dibangun sedemikian rupa. Nanti juga infrastruktur yang dibangun di situ, misalnya jalan, itu kan lebih banyak nanti di terowongan-terowongan, tidak melewati permukaan. Jadi alignment terhadap gunung-gunung, bukit itu dihindari se-minimal mungkin. Dan dari luas itu digunakan untuk keperluan infrastruktur dan bangunan, itu hanya sekitar 12-15 persen. Sisanya? Sisanya, ya itu tinggal 85 persen. Jadi itu hutan. Sekarang aja kita lihat walaupun sedang dalam suasana konstruksi, pembangunan, kelihatannya masih hutan. Apalagi kita lihat dari atas. Oke, menarik. Karena sekarang partisipasi masyarakat juga banyak. Kemarin saya kata data dan jejakin, saya itu artinya benibaik.com. Kami ikut berpartisipasi, ya menyumbang untuk penanaman pohon di areal yang diberikan oleh otoritas. Pak Bambang kemarin menerima secara simbolik pohon. Tapi bukan kami aja, banyak semua anugerahkan-gerahkan komunitas yang sudah mulai peduli pada lingkungan ya. Kalau di Kelimantan Timur sendiri, gerakan semacam ini terasa atau tidak bantuan atau partisipasi masyarakat? Yang pasti partisipasi masyarakat itu adalah bagaimana bahagia dulu mereka. Bahwa ibu kota mau pindah ke situ sudah senang banget dah. Nah itu salah satu partisipasi sebenarnya. Sebab kalau dia tidak senang, tidak suka, itu bisa masalah. Bisa saja nanti ada yang menolak, ada yang macam-macam kebentar, sampai sekarang nggak ada. Itu salah satu partisipasi yang menurut saya modal, paling berharga. Artinya menerima, bahagia, jadi welcome lah. Ini yang kita lihat kan orang luar berpikiran, berpandangan bahwa masyarakat di sana akan dirugikan. Kalau Anda bilang tadi masyarakatnya bahagia, kenapa mereka bahagia? Ya tadi, karena pertama mereka bangga. Memang Kelimantan Timur itu sejak dulu memang salah satu menurut saya adalah provinsi dan masyarakat yang paling patuh diri publik ini. Kenapa? Sejak merdeka, Kelimantan Timur itu penghasil minyak terbesar. Sebagai sumber penerimaan pendapatan belanja negara. Salah satu ya. Kedua, tahun 1971, Kelimantan Timur itu penghasil kayu termewah, terbaik, sampai sekarang. Tapi ternyata alamnya tidak terusak. Kayakkan di penebangan pengambilan pohon itu kan selektif. Tahun 90-an, Kelimantan Timur itu sampai sekarang penghasil batu bara terbesar di republik ini. 60 persen ekspor batu bara itu dari Kelimantan Timur. Itu adalah sebuah, menurut saya, sebuah kontribusi dan kesenangan masyarakat Kelimantan Timur bagi bangsa dan negara. Jadi kalau cuma ibu kota, mau kecil. Baik, dengan semua yang Anda sampaikan tadi itu Anda mengatakan bahwa sumbangsi rakyat Kelimantan Timur terhadap negeri ini sejak dulu sudah terbukti. Jadi salah satu lagi bukti adalah dengan menyambut baik gagasan untuk menjadikan Kelimantan Timur sebagai wilayah ibu kota negara yang baru. Betul, begitu ya. Tapi boleh tahu, ini kalau hitung-hitungan nih, tadi kan Anda bilang ada tambang batu bara, kemudian ada kayu, bahkan mungkin sana sudah mulai banyak sawit juga dan seterusnya. Sumbangsi ekonomi Kelimantan untuk Indonesia persisnya berapa persen? Kalau PDB-nya, kalau di seluruh Kelimantan itu 8-10 persen. Dari 8-10 persen itu, 50-60 persen itu dari Kelimantan Timur, ke PDB nasional. Signifikan ya? Iya, signifikan. Tahun 2022, surplus perdagangan dari Kelimantan Timur itu 32 bilion USD setelah dipotong nilai import. Baik, kalau kita bicara data, ini kan kekhawatiran tentang rusaknya lingkungan di sana ya. Luas Kelimantan Timur itu berapa sih? Totalinya kan sekitar 12,5 ya, 12,2 sampai 12,7 juta. Nah sekarang kalau hutannya itu separuhnya lah, itu kira-kira sekitar 6-7 juta hektare. Yang menarik juga kan sekarang yang dijadikan topik pembicaraan adalah penyerapan emisi karbon. Jadi sekarang seluruh dunia ini berlomba-lomba ya, bagaimana untuk bisa mendapatkan ya tanda kutip transaksi emisi karbon. Nah ini Kelimantan bagaimana mempersiapkan diri untuk bisa mendapatkan tambahan penghasilan dari serapan emisi karbon atau penurunan emisi karbon. Apa yang sudah disiapkan atau apa yang sudah dilakukan? Kelimantan Timur itu sudah terbukti menurunkan emisi, itu pertama. Apa buktinya? World Bank sudah memberikan kompensasi dalam bentuk, walaupun dengan 5 dolar per ton, itu sudah fakta. Jadi 110 juta dolar di kontrak itu ya dari hasil penurunan 2019-2020. Sekarang ini kalau bisa dihitung bisa di atas itu. Nanti sampai 2024 bisa mencapai 500 juta ton. Tapi sebenarnya bukan itu yang diinginkan, bukan sebuah kompensasinya. Tapi peran daripada penurunan itu kan menfaatnya seluruh daerah, seluruh Nusantara, bahkan itu di seluruh dunia. Dulu zamannya Pak Awang Paruk jadi gubernur, itu kan membuat digulasi-rigulasi itu. Tadi termasuk perda terkait dengan kebun berkelanjutan. Ada perda terkait dengan, perguka perda itu soal DDPI itu. Nah itu beliau menusun, memang tujuannya adalah untuk menjaga lingkungan. Kalim Green itu. Nah sekarang ternyata dapat duit. Supaya masyarakat bisa ngerti apa yang sedang terjadi. Jadi ada bantuan Bank Dunia ya, melalui Carbon Fund ini ya. Dengan catatan bahwa kalau bisa melakukan penurunan, targetnya kan pasti ada ini. Sekian ton untuk menyerap emisi karbon, maka ada dana bantuan. Jadi 110 juta tadi untuk penurunan berapa ton emisi karbon? Itu sebagai kompensasi dengan polume 22 juta ton karbon dioksid ikivalen. Untuk tahap pertama ini ya? Nah kita sudah berproduksi sekitar 32 juta ton. Masih ada eksis 10 juta ton. Oh artinya melampaui target dari dunia. Iya, itu hebatnya kalau tim itu. Iya, 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 iya. Tenggu-tengu ini menarik ini. Jadi ditargetkan dengan bantuan segitu, ditargetkan 22 juta ton bisa turun lah emisi karbon diserap ya. Ternyata kemampuan yang ada sekarang ini sudah lebih dari itu, 32. Nah kan ada selisih ya, selisih berapa? 8 jutaan sekitar itu ya. 9-10 juta. Nah 8 juta ton ini bisa dijual ke pihak ketiga atau tidak? Bisa. Bisa? Bisa, karena itu diluar kontrak ERPA. ERPA itu Emission Reduction Purchase Agreement. Bisa. Jadi kontrak yang ditanggannya oleh pemerintah Indonesia dengan World Bank itu hanya 22 juta ton. Sesudah itu boleh dijual ke pihak ketiga? Sesudah itu kan bisa, itu bebas. Nah kenapa jadi sampai terjadi itu? Itulah mungkin kesempatan saya bersama tim saya ini di depan ini untuk melakukan negosiasi dan berusaha bagaimana itu bisa diberikan sebuah kompensasi. Dan itu nilainya bukan 5 dolar. Nah baru mau tanya. More than 25 dolar. Ustaz. Tunggu-tunggu. Benar? Udah ada yang nawar belum? Ada. Banyak yang nawar. Banyak yang menawar ya? Cuma kita harus melakukan dulu kegiatan supaya kita keluar dari konsep atau program FCPF Carbon Fund dari World Bank. Ya. Nah karena ada swasta-swasta yang ingin bekerjasama. Satu pohon rumput yang mati akan dikompensasi dengan rumput-rumput yang lebih berkualitas tumbuh ditanam diatasnya. Ketika ada konferensi perubahan iklim ke-26 kalau nggak salah di Glasgow. Let's go. Itu kan disebut-sebut Kaltim ini harusnya memegang peranan signifikan untuk penurunan suhu di dunia ya. Termasuk dalam konteks emisi karbon. Dan kemudian duta besar kita di sana mengatakan apa yang sudah dilakukan Kalimantan Timur mendapat pujian atau perhatian. Karena ada istilahnya apa? Pembangunan hijau ya? Ya, green. Nah itu apa itu sebenarnya? Bangunan hijau ya lingkungan ini bagaimana kita sepakat bahwa beberapa waktu yang lalu bahwa ada kesepakatan antara pemerintah daerah, masyarakat, para pengusaha melihat kondisi ada perubahan-perubahan panas global, kemudian ada kerusakan lingkungan lahan. Udah, muncullah pada saat itu kesepakatan antara pemerintah pada kalangan akademisi dan juga tokoh-tokoh masyarakat membuat sebuah deklarasi untuk pembangunan Green Compact membangun Kalimantan Timur Hijau. Nah itu akibatnya, itu nggak bisa ditawar dah. Mau ada program-program lain, program hijau, pembangunan hijau di Kaltim itu akan jalan terus. Karena sudah kesepakatan, kesadaran penuh dari semua pihak, pemerintahnya jelas, pengusahanya juga jelas, kemudian para akademisinya juga jelas dalam hal pembangunan Kalimantan Timur Hijau tersebut. Nah, itu tadi kan Anda jelaskan contoh-contohnya ya, di dalam kerangka pembangunan hijau. Tapi saya dengar ada 11 inisiatif yang dilakukan sebagai turunan. Bisa dijelaskan, apa yang paling signifikan dari 11 inisiatif itu? Termasuk program yang si Agus ini tadi. Oke, penanaman mangrove. Ya, penanaman mangrove. Termasuk program pembangunan yang berbasis, apa namanya, gambut yang dimuara siran. Apa yang dilakukan? Nah, itu pengembangan bagaimana masyarakat melibatkan diri dalam menjaga lingkungan itu. Kemudian ada juga dari mului, mah dari mului. Ah, ini dari mului nih. Ini dapat kalpat taruh tahun lalu. Kalpat taruh. Itu memperhatikan hutan. Bagaimana hutan itu dijaga yang alam itu menjadi tetap utuh. Jadi sebenarnya inisiatif ini juga melibatkan masyarakat, ya komunitas, masyarakat adat, dan lain-lain. Tidak akan pernah berhasil tanpa melibatkan masyarakat. Yang juga menjadi isu adalah kesimbangan. Karena setiap kali ada pembangunan di satu area yang dianggap merusak lingkungan, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana menyimbangkan antara ekologi dan ekonomi. Kan kalau kita mengeksploitasi alam, secara ekologi akan rusak. Tapi kalau kita menjaga ekologi, tidak mengeksploitasi atau memanfaatkan hutan, maka ekonominya tidak akan kemana-mana. Bagaimana kesimbangannya? Di situ peran pemerintah dalam mengatur keseimbangan atas kebutuhan pembangunan ekonomi dengan kondisi gerakan yang bisa kemungkinan berdampak kepada lingkungan. Itu yang menjadi persoalan yang diurusi oleh lembaga-lembaga termasuk Pak Profesor Dadi Ruliat ini sebagai ketua DDPI. Dan itu yang menjadi persoalan yang harus kita perbaiki. Dan memang sekarang ini dampaknya sudah mendapatkan hasil. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur itu tidak turun terus melaik. Ekonomi jalan. Nah walaupun tadi ada memang, ya pasti ada lah misalnya pembangunan Ibu Kota. Nah mungkin rumput yang diinjak itu tidak mati dah. Tapi satu pohon rumput yang mati akan dikompensasi dengan rumput-rumput yang lebih berkualitas tumbuh ditanam di atasnya. Ya ini komitmen dari pemerintah ya, pemerintah Provinsi Kaltim. Sekarang kalau lihat ke depan, tantangan yang akan dihadapi Kalimantan Timur. Karena begitu nanti Ibu Kota Negara sudah mulai beraktifitas, itu kan semua orang akan mulai datang. Ini pusat kegiatan ekonomi, berkembang. Bagaimana agar nanti Ibu Kota Negara ini tidak rusak oleh karena eksploitasi orang-orang yang datang untuk memanfaatkan perputaran uang di sana? Ya pasti adalah dampak positif dan negatifnya ya. Tapi hitung-hitungan pasti akan lebih banyak dampak positifnya. Apa yang disiapkan oleh pemerintah Kaltim ini dalam hal ini? Ya kita sudah mempersiapkan masyarakatnya, pengembangan sumber daya manusia agar bisa beradaptasi, agar bisa menyesuaikan dengan kemungkinan-kemungkinan dampak kedatangan orang-orang dari luar. Makanya dalam program, salah satu program peningkatan sumber daya manusia itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan biaya siswa yang cukup besar kepada anak-anaknya. Mulai dari SD, SMP, SMA sampai keburuan tinggi. Sekarang ini lebih daripada 200 ribu yang kita berikan selama 5 tahun terakhir. Lebih daripada 1,2 triliun. Number second setelah dana LPDP. Itu yang Anda persiapkan untuk menghadapi kemungkinan eksploitasi Kalimantan Timur oleh orang-orang yang datang. Jadi biarkan anak-anak muda dari Kalimantan sendiri yang menjaga lingkungan itu. Jadi pemikiran jangka panjang ini ya. Kita kembali ke bantuan Bank Dunia dan penghasilan atau pendapatan dari Kalimantan Timur dengan adanya emisi karbon ini. Apa manfaatnya atau apa yang dirasakan oleh desa-desa di sana? Ya salah satunya dampak langsung yang diterima sebagai kompensasi pembayaran World Bank itu banyak. Yang menerima itu seperti si Agus ini. Jadi masyarakat yang selama ini menjaga hutan untuk tidak terbakar, hutan tidak dirambah suka-sukanya mereka. Dan itu akan menerima manfaatnya itu mereka. Jadi langsung itu. Jadi kita bertanggung jawabkan kepada World Bank, bahwa yang menerima itu memang orang-orang yang benar-benar merawat menjaga hutan itu. Itu dampak yang langsung dirasakan. Dan itu juga bukan hanya persoalan itu. Memberikan edukasi kepada yang lain-lain juga akan berdampak besar. Jadi ketika misalnya ada saudaranya, ada temannya yang mendapatkan manfaatnya langsung tadi, mereka juga berusaha bagaimana menjaga lingkungan. Itu yang paling besar menurut saya lihat di lapangan. Jadi ketika ada yang mendapatkan penghargaan seperti ini, penghargaannya kecil. Tapi bukan penghargaannya. Tapi orang bangga dengan diberikan sebuah penghargaan. Kebanggaan itulah yang ingin mereka juga lakukan bagi mereka-mereka yang belum melaksanakan. Terus serta menjaga lingkungan. Dapat menginspirasi. Oke. Paham saya sekarang. Nah itu dia. Nah, di akhir omong-omong kita ini ya. Apa pesan yang ingin Anda sampaikan kepada generasi muda, terutama di Kalimantan Timur? Tentang apa yang menjadi mimpi Anda sebagai gubernur periode 2018-2023. Apa pesan Anda supaya misi Anda ini bisa tercapai? Pesan saya kepada anak-anak generasi muda itu, bagaimana dia dulu mempersiapkan dirinya. Meningkatkan kapasitas dia. Membuka wawasan. Sebab kalau tidak begitu, nanti dia tertinggal. Nanti orang datang tadi segala macam dari berbagai arah, datang ke ibu kota, orang bisa berbuat, dia enggak. Makanya tadi sumber daya manusia harus ditingkatkan generasi-generasi itu. Dan itu yang menjadi modal dasar bagi anak-anak muda untuk bisa fight, untuk bisa berkompetisi dalam menghadapi begini. Alam kita luas dan kaya raya, kalau tidak diiringi dengan kapasitas sumber daya manusia, itu sia-sia. Merugikan jadi penonton saja. Itu yang selalu saya ingatkan kepada generasi-generasi anak-anak muda dan anak-anak sekolah. Nah, sekarang mimpi yang Anda ingin capai, Anda ingin wujudkan berkaitan dengan Kalimantan Timur. Apa mimpi yang Anda ingin wujudkan? Bagaimana mengurangi orang miskin? Under 2%. Setelah saya membangun kerjasama dengan pihak-pihak perusahaan dan juga pihak TNI membangun rumah layak huni. Karena kontribusi rumah yang tidak layak itu sangat besar pengaruhnya terhadap orang miskin. Sekarang kita sudah bangun buat pergupnya, tahun 2021-2022 awal sudah dibuat. Sekarang kita bangun rumah layak huni dengan luasan 45 meter persegi kelebahan baku kayu, tapi kelebahan bakunya beton itu 36 meter persegi. Dibangun oleh tentara. Jadi kerjasama dengan tentara dari dana bersumber dari dana-dana corporate social responsibility perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang apa saja di Kalimantan Timur. Sekarang bagus banget. Bagus. Baru kita mulai, sudah hampir 500 unit yang sudah terbangun, baru hanya beberapa bulan. Terima kasih Pak Esra Nur. Itu tadi pembicaraan saya dengan Gubernur Kalimantan Timur periode 2018-2023. Menarik sekali. Karena paling tidak kita dapat perspektif dan termasuk menjawab pertanyaan tentang kekhawatiran masyarakat nasional maupun internasional tentang dampak yang ditimbulkan akibat adanya permindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Dan tentu saja dengan program-program yang dilaksanakan di sana berkaitan dengan upaya menyelamatkan lingkungan di Kalimantan Timur. Bagi Anda tadi yang menonton dari tengah, tidak dari awal, jangan khawatir karena ini akan ditayang ulang di metrotvnews.com dan ada cuplikannya di channel Youtube Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang peduli lingkungan dan ingin berbuat sesuatu tapi Anda tidak tahu apa yang Anda bisa lakukan, ada hal-hal yang kecil tapi bermanfaat, yaitu kepedulian Anda untuk mendukung program yang dilakukan atau diinisiasi oleh benihbaik.com untuk membantu peningkatan kualitas dari sungai Ciliwung yang tercemar. Ada program sungai Lestari yang dilakukan oleh teman-teman pegiat lingkungan untuk membersihkan sungai Ciliwung dari pencemaran lingkungan. Anda bisa klik benihbaik.com dan ada kampanye di situ yaitu benihbaik.com garis miring campaign garis miring sungai Ciliwung Asri. Kalau Anda terketuk hatinya, Anda bisa ikut berdonasi. Akhirnya semoga pembicaraan ini di episode kali ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang Terima kasih telah menonton!